Wanita dalam surat At-Tahrim ayat 11 At-Tahrim ayat 11 Ini karakteristik wanita itu akan mulia Kalau dia berkorban dan berjuang Mempertahankan keimanannya Apapun ujiannya Ayat ini, ibu-ibu sekalian Ini bercerita tentang kesabarannya istri Fir'aun Siapa nama istri Fir'aun, ibu? Ah? Asiyah Rasul kita SAW Hasbuka min nisa'il alamin Cukup bagi kalian Empat wanita terbaik Siapa saja, ibu? Satu Khadijah Kedua Aisyah masuk tidak di sini? Asiyah Pertama Khadijah Kedua bisa Asiyah Ketiga, Maryam Keempat Fatimah Ini wanita-wanita terbaiknya dalam agama Islam Nah, dalam surat At-Tahrim ayat 11 Kita lihat apa kata Allah SWT Dan Allah membuat istri Fir'aun mengucapkan sebuah kalimat Ini ucapannya istrinya Fir'aun Ketika dia diazab oleh Fir'aun Bayangkan ibu-ibu Istri Fir'aun tetap bersabar Padahal suaminya seorang yang sangat zolim sekali Dia bersabar Dan dia mengatakan kepada Allah SWT Ya Rabku Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim Nah, di sini kata para ulama Tafsir Asiyah ini ibu Ketika dia beriman kepada agama Islam Maka Fir'aun sangat benci kepada dia Sampai Imam Ibn Kathir sebutkan dalam sebuah Tafsirnya Sampai Asiyah ini diletakkan ada kincir besar di depannya Kemudian dipukul lah Diazabkan barang-barang yang keras ke badannya Tapi dia tetap beriman kepada agama Islam Maka di sini pelajarnya ibu-ibu Sebengis apapun suami kita Seburuk apapun suami kita Ketika kita masih mampu bersabar Itu pahalanya besar Dan tidak pernah ada riwayat menyebutkan Asiyah minta cerai dengan Fir'aun Tidak ada Tidak pernah ada satu riwayat menyebutkan Asiyah ini dia minta cerai dari Fir'aun Tidak ada Tapi dia bersabar Tentu beda dengan syariat sekarang Kalau dulu kan tidak ada syariat keharusan Menikah dengan laki-laki muslim dan muslimah Tapi kalau sekarang Kalau kita punya suami dia murtad Kita minta cerai boleh Tapi kalau suami kita hanya sekedar Mungkin ada akhlak yang kurang baik Mungkin dia pemarah Bersabar bagi seorang istri Ketika seorang istri itu bersabar Allah bangunkan baginya rumah di surga Dan kita lihat bagaimana Kesabaran Asiyah Ketika mendapatkan suaminya Orang yang ngaku sebagai Tuhan Bayangin Tetap dia sabar Dan Allah SWT menceritakan Tentang-tentang orang-orang yang bersabar Sesungguhnya orang-orang yang bersabar Kata Allah Kami berikan kepada mereka Pahala yang tanpa batas Terkadang kita kasihan Dengan sebagian istri Terkadang suaminya Zolim kepada dia Ada yang suka mukul Para wanita Kita kasihan Tapi terkadang wanita Ketika dia diceraikan Ada dua kemungkinan Itu bisa bermanfaat bagi dia Atau bisa lebih buruk Untuk kehidupan dia Tergantung gitu Tidak semua perceraian itu Buruk Tidak Kita melihat secara nyata Ada orang yang bercerai Ternyata kehidupan lebih baik Daripada sebelumnya Ada Misal suami istri menikah Sekian tahun Ternyata seistri ini solehah Luar biasa Suaminya susah Diajak beriman susah Diajak sholat susah Sampai pada titik Dia harus ceraikan misalnya Terkadang itu ada manfaatnya Tapi juga betapa banyak Seorang istri yang minta Cerai sama suaminya Pada hal-hal yang bukan prinsip Ini tidak boleh Ini tidak boleh Maka bersabar Itu diantara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika seorang wanita Dizolimi Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Waladhina jahadu fina Lanahdiannahum subulana Orang-orang yang bersungguh-sungguh Di jalan kami Kami berikan jalan keluar Kepada mereka Jadi yang kedua Perempuan itu Mulia dalam Al-Quran Ketika mereka Bersabar Apapun cobaan hidup Mereka bersabar Karena apa Ibu-ibu sekalian Wanita ini Lebih condong kepada Perasaan Itu yang membuat Asiyah Kenapa dipuji oleh Allah Karena dia bisa Melawan perasaannya Dia meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pengganti besok Di surga Berupa rumah Di surga Firdaus Itu dia Karakteristik yang kedua Wanita Yang bersabar Dan berjuang Mempertahankan Keimanannya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala